Mudik lebaran menggunakan sepeda motor masih menjadi prima dona mudik tahun ini. Pemerintah telah memperkirakan jumlah pemudik sepeda motor akan naik 10%. Padahal resiko kecelakaan mudik menggunakan sepeda motor jauh lebih tinggi daripada angkutan lainnya. Mudik dengan motor masih menjadi pilihan banyak orang karena murah meriah dan tak terlalu terjebak macet. Namun berkendara motor jarak jauh juga beresiko terhadap keselamatan. Untuk meminimalkan jumlah kecelakaan, aparat kepolisian bahkan telah meminta agar masyarakat tidak mudik dengan sepeda motor. Berdasarkan data kepolisian Republik Indonesia, 76% kecelakaan yang terjadi di musim mudik 2011 lalu melibatkan pengendara sepeda motor. Tahun lalu ada 3,3 juta pemudik yang menggunakan sepeda motor atau meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya. Biaya murah dan bisa dijadikan sarana transportasi saat berada di kampung halaman membuat sepeda motor diminati masyarakat. Kita harus cegah jangan sampai ada kecelakaan dan sebagainya. Makanya kita, udahlah daripada yu naik motor itu, motornya kasih naik truk, yu naik bus. Itu pasti kita lakukan itu kalau lihat ada yang bawa wak-wakim gitu. Meski banyak himpawan mengendari motor untuk mudik lebaran, sayangnya pemerintah tidak serta-merta melarang pemudik mengendari kendaraan roda 2 ini. Angka kecelakaan lalu lintas saat musim mudik lebaran di tahun 2011 mencapai lebih dari 4.006 kasus. Angka ini naik sekitar 30% atau seribu kejadian dibanding tahun 2010. Meningkatnya kasus kecelakaan paling banyak disebabkan kesalahan manusia atau human error. Dan bagi pengendara sepeda motor, penyebab kecelakaan paling banyak adalah karena berboncengan lebih dari satu orang. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan pemudik sepeda motor untuk mengurangi resiko kecelakaan. Hindari membawa barang berlebihan terlebih dengan membuat bagasi tambahan. Jangan membonceng lebih dari satu orang. Gunakan alat pengaman seperti helm, sarung tangan, sepatu hingga jaket. Servislah motor Anda sebelum melakukan perjalanan jauh. Dan yang terpenting, ikuti aturan yang berlaku. Faktor kecerobohan atau kelalaian pengemudi selama perjalanan mudik yang masih tertinggi menuntut pemudik untuk lebih berhati-hati. Jangan memaksakan diri. Bila faktor ekonomi menjadi alasan, gunakan fasilitas mudik gratis yang disediakan. Tim Liputan, Trans 7 Terus ini lagi, ada Pak Atok ini. Dari sana kan datang doang tinggal di sini, kita yang ngantar-ngantar doang sampai Pak Atok. Berarti ingin jagain Pak Atok ini? Ya, jaga Pak Atok ini.